halo guys semangat nih bu iya betul walaupun kita sakit ya semangat ya iya karena kita ini ada sesuatu yang baru jadi kita harus semangat walaupun kita gak bisa mengkeraskan iya kita ganti studio lagi kita ganti terus untuk video kali ini kita kedatangan liquid dari kok liquid kek? bukan bukan liquid bukan dari dia kita kedatangan dan coil jadi sebagian video-video kita yang sebelumnya kita bakal nge-review coil yang setiap hari kita pakai iya betul 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 setiap hari kita pakai jadi buat review buat review buat semuanya jadi buat temen-temen yang belum tahu rasanya disini bakal kita ungkap kebenaran dari coil tersebut jadi namanya disini ada top coil top coil pakelah top coil empat sehat lima top coil ini buatan dari salah satu seorang salah seorang salah seorang salah seorang vapors ini dia sudah lama berkecambu perkecimbungan di dunia vaping ini iya betul betul disini dia ngeluarin ada empat varian yang pertama itu ada fuse klepton yang kedua ada alien for mechanical yang ketiga ada alien for electrical yang terbaru ini produknya yang terbaru yang keempat ini ada bibi alien jadi bibi alien itu yang keperatak 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 tanpa speed back keperatak boleh speed back speed back jangan disini saya pake coilnya disini ini belum saya tetesin liquid jadi saya pake yang BB-Aliant saya pake yang kuning ya itu yang pake ini jadi disini untuk keterangannya sendiri BB-Aliant ini dia pake Mi 80 jadi disini core nya 2x27G terus untuk water nya sendiri 38G jadi disini dia pake 4 lilit 5 baris diameternya 3mm untuk resisten nya ketemunya 0,18 ohm 0,18 ohm 0,18 ohm jadi kotor tidak pernah berbohong kalau disini kalau yang pake yang kuning ini ketemunya resisten nya 0,20 ohm ini sama sih sepertinya untuk core nya 3x29G untuk water nya 36G kalau disini dia 38G 38G kan sebelum kita melakukan review atas coil ini kan kita harus mencari eksperimen dulu kita harus nempatin untuk tinggi coil buat RDA yang berbeda-beda jadi kita harus pasin dulu terus kita harus coba rasanya gimana kalau memang udah cukup baru kita melakukan review ya saya sendiri disini belum saya tetesin ya kita tetesin dulu ya saya tetesin dulu selemah sekali ya ini selemah sekali baterainya kayaknya ya sempat di baterainya kalau yang di BBLN padahal disini saya cuma main 50 Watt parah parah tapi ya gak usah diarahin gitu dong jadi disini saya pake sedikit dari stress, low cost, rasa kaktus sedikit murah, tidak bikin kembung ini saya pake rumus rasa sweet strawberry cream pada kaktus kaktus, chiller, and peach jadi disini rasanya kaktus apakah dia ada nusun-nusunnya untuk low cost sendiri saya sudah sering pake ini jadi saya hafal rasanya jadi nanti kita bakal nge-review rasa yang mungkin dari yang sebelumnya saya rasakan ada yang gak keluar atau gimana kalau anda ini jangka beranggap dong kalau saya ini jujur aja ya ini saya pake ini setelah saya pake top jadi saya gak tau perbandingannya tapi saya akan jelasin sedetil-detilnya lah sepake pengetahuan saya jadi ayo kita coba langkahnya ya kita coba langkahnya coba anda jelasin gimana ini untuk rasa koilnya kita harus jujur kita juga boleh bohong karena kita di-endorse kita harus jujur-jujurnya ini soalnya pesan dari kotok ini harus jujur iya pesan dari koil makernya ini kan pembuat koil itu kan ini kalau ini rasanya wah ini sih enak banget ini kan lebih lama jadi rasanya itu masih luar dan juga kalau di sini kalau menurut saya liquid ini kalau dipasang di koilnya itu enggak apa ya enggak over sweet gitu kan biar-benar ada yang stepping malah over sweet ada juga enggak enak sama liquidnya ini beda kalau di koilnya kotok ini bisa menjaga rasanya walaupun stepping panjang setia sekali dan layar-layar nya juga jelas kalau pakai koil ini gitu jadi untuk di sini pakai RDA 1528 Oten harganya murah bisa DM saya langsung kalau ada yang membeli hahaha jadi ya untuk disini saya ngerasain untuk rasa kaktus kaktus pice sama chillernya jadi untuk rasa di-liquid ini yang memang dia dia nggak misah untuk rasa untuk layarnya nih jadi kaktus sama pice-nya digabung jadi lebih dominannya ke kaktus nah jadi untuk rasa pice-nya tuh dia cuman menghadirin rasa-rasa kecut aja ya ibu jadi untuk rasa liquidnya yang dikeluarin dari topkoil Hai dia kaktus sama pice di blend terus silernya ini membantu dia silernya sehingga seberapa dingin jadi cuman setengah aja sedangkan aja jadi untuk disini kan bisa berhubung pakai kolam kemeratak-kemeratak ini airflownya saya buka semua triptipnya saya pakai enggak seberapa tinggi sebetulnya untuk triptip yang seberapa tinggi itu condong buat speedbag jadi disini tidak ada speedbag sama sekali terus untuk pas kita sangat maaf pas kita sedot itu liquidnya tuh pas di atas drip tip ini dia enggak ada enggak ada sisanya sama sekali itu yang membuktikan bahwa oil tersebut ini dia enggak melakukan speedbag nah jadi sesuai dengan motonya nih bunya betul-betul sesuai dengan motonya kemeratak boleh spek jahennya diikut ini saya ngerasainnya eh dia enggak seberapa oversweet sih sebenarnya jadi untuk oversweet mungkin oversweet dari 100 ya dia mungkin bisa sampai 70 aja dia enggak sampai 80 90 untuk manisnya jadi dia manis tapi agak naik kata sedikit jadi buat teman-teman mungkin yang mau pingin nyoba top coil mungkin bosan dengan coil-coil lainnya mungkin yang ngeluarin rasanya gitu-gitu aja terus kalian juga yang seneng rasa manis ini cocok banget yang baby alien buat kalian jadi untuk disini sih koil ini saya ngasih nilai mungkin sekitar karena kemeratak itu kayaknya lebih keren gitu lebih kayak lebih kelihatan garang lebih kelihatan nah walaupun kemarin-kemarin sebanyak petisi-petisi yang speedbag itu enggak boleh soalnya merusak mulut ini ya inilah pokoknya soalnya kan dia akan terbakar tapi untuk pakai top coil jangan takut ini soalnya dia tidak speedbag sama sekali tanpa speedbag men tapi untuk yang untuk yang di yang dipakai bung ref ini sebenarnya dia enggak seberapa kemeratak sih jadi kemerataknya agak biasa aja gitu soalnya sedangkan untuk bahan-bahannya sendiri dan lain-lainnya kan saya enggak tahu ya ya kan beda otomatis dia kalau yang ini baby alien dia lebih ke jolim ke kemerataknya tanpa ngurangi rasanya dari lebih tersebut malah ini ya punya kalau menurut saya itu kayaknya ini kolam yang lebih menonjol gini ya suitnya benar ini dia lebih main ke offersuit sebenarnya tapi untuk dilipit ini sih saya enggak ngerasain oversuit-oversuit banget sih tapi kalau dilipit lainnya memang yang condong ke mungkin kekek atau mungkin ke rasa yang agak manis-manis biang langsung bisa naik ke offersuit banget banget berswek dia tapi untuk ini sih speedbag nya enggak ada sama sekali jadi Anda ngasih nilai ada berapa ini untuk koil ini saya ngasihnya ke ini ya ke 82-an soalnya ini soalnya ini nggak oversuit dan halus banget gitu loh halus itu jadi bisa didengar aja nih mungkin enggak tahu kedengeran atau nggak di kamera ya tuh bisa dibedakan jadi sama punya saya yang adem aja ah tuh tapi mungkin kalau yang dipakai sama Bumraf ini rasanya itu dia lebih nonjol ke rasanya ya betul kalau yang disini dia memang layar-layarnya dapat walaupun layarnya enggak seberapa banyak tapi ya ini enggak tahu ini termaksud kelebihan atau mungkin kekurangan ya ya betul yang oversuit mungkin yang pingin yang senang dengan manis-manis banget cocok ya kalau kalian nggak suka yang oversuit pakai yang ini aja yang kalian yang biasa aja jadi kemeratak itu sebenarnya bukan bukan jadi patokan kalian buat nari rasa sih sebenarnya kemeratak itu bukan berarti itu enak tapi kalau saya sendiri berhubung saya sendiri sesuka sama manis tapi yang mungkin tahu lah harga-harga yang standar ya standar yang terlalu kayak alien-alian biasa itu kan bisa dua kali dua kali dua kalinya ya ini agar yang standar ya inilah bersahabat dengan kantong kita bersahabat dengan kantong kita buat teman-teman yang nggak pingin dompetnya langsung habis cocok buat top coil ini dan untuk pemakaiannya sih mungkin ini bisa jangka panjang juga mungkin bisa satu bulanan lebih jadi saya saranin untuk kalau pakai top coil jangan diganti coilnya sebelum rasanya nggak enak kalau mungkin rasanya nggak enak silahkan aja nggak apa-apa jadi top coil yang lain ya betul-betul jadi apalagi apa ya pengen menjabar rasa rasa yang baru kan ya Iya jadi disini koilnya ada empat dan sangat cocok cukup banget buat kalian-kalian disesuaikan sama mod sama RDA kalian Iya betul-betul kalau ada yang mechanical pakai yang alien mechanical kalau ada yang electrical pakai yang electrical kalau yang single coil ada yang single coil ada yang single coil ada single coil itu warna merah jadi untuk disini saya kasih 85 untuk coilnya ini jadi untuk kekurangannya sendiri sih ya itu tadi kalau menurut saya kekurangannya yang disini terlalu menonjolin ke fitnya oke itu anda ya berarti ya jadi untuk saya itu berarti yang enggak seberapa senang manis itu kelemahannya dia terlalu oversweet banget ya tapi kalau saya disini sih pas-pas aja tapi enggak tahu kalau saya nyoba coil lainnya tapi untuk baby aliennya saya cocok banget kalau anda ini cocok ini rasanya keluar semua dan ini ini dipakai untuk Fruity dipakai untuk dreaming ini cocok banget karena menurut saya dari dulu kan emang enggak suka sweet banget jadi pakai koil ini yang sebelumnya pakai koil lain itu oversweet jadi biasa Bu maksudnya dia itu enggak terlalu oversweet gitu enggak begini ini tapi enak tapi enak dan layarnya itu masih masuk siap-siap jadi kita kita disini tidak kira-kira di endorse kita terus bilang enak-enak semua enggak ya jadi kayak coba dia cek di video sebelumnya kalau memang enggak enak kita bilang enggak enak jadi kita selalu jujur makanya banyak yang komen ya mas jujur atau enggak mas iya jadi soalnya banyak yang nanya tuh saya enggak sempat bales-bales juga sih jadi untuk top oil ini bisa didapatkan di ya itu yang kita belum top oil langsung di dm masih disikat semuanya Oke jadi kita selanjutnya video kali ini nanti untuk link video ini ada di bawah ya Instagramnya top oil ada di bawah sini jadi kita selanjutnya video kali ini jangan lupa di like jangan lupa di comment kalau ada tidak suka jangan lupa di dislike kalau ada memang tidak suka kalau memang anda suka jangan lupa di like ya itu boleh yang betul anda tadi salah kalau kita ketawa itu jadi comment aja buat masukkan semuanya buat kita membangun channel ini menjadi lebih baik menjadi lebih baik dan berguna bagi kalian ya bagi kalian bagi yang favor-favor-favor-sweb di sini tempatnya nih buat pro-fors-sini tapi guys ini enggak apa-apa sih kalau mau subscribe juga nggak apa-apa kalau endos juga nggak apa-apa kita terima langsung aja ke email nggak apa-apa langsung see you next video bye bye